mau edit video seperti ini saksikan tutorialnya oke teman-teman kita rekor seperti ini kita mainkan ya tripodnya dari bawah ke atas dan jangan lupa teman-teman untuk rekamannya ini kita pakai tripod ya agar videonya tidak goyang kemudian objeknya melompat ya seperti ini oke teman-teman kita lanjut ya ke aplikasi capcutnya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi capcutnya ya saya sampaikan lagi teman-teman dalam hal ini saya tidak memakai aplikasi capcut pro ya atau aplikasi capcut perbayar jadi saya hanya memakai aplikasi capcut biasa oke kita lanjut kita buka aplikasi capcutnya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video sudah kita record tadi ya teman-teman oke kita tambah oke kita sudah masuk di aplikasi capcutnya ya teman-teman seperti ini kemudian kita pilih ya video yang kita mau edit dan video yang kita mau buang oke kita jalankan videonya oke kita tekan videonya teman-teman kita bagi kita jalankan lagi videonya oke kita ambil disini ya teman-teman pada saat objeknya mau terbang oke kita tekan videonya kita pilih beku ya teman-teman atau press oke beku atau press kita pilih otomatis ini sudah beku ya teman-teman yang tiga second ini kemudian ini yang video yang kita tidak pakai ini kita tekan kemudian kita hapus atau delete oke sudah ada tiga bagian ya teman-teman kemudian video yang sudah kita press ini kita tekan kita jadikan overlay oke overlay video yang hanya atau rekaman yang kosong ini kita tekan teman-teman kita tekan seperti ini kita geser ke kanan ya teman-teman oke kemudian yang overlay ini kita tekan kita samakan posisinya di rekaman yang kosong oke teman-teman seperti itu kita samakan durasinya ya teman-teman sama yang video kosongnya sama yang dibawah ini kita samakan durasinya kita bagi kita hapus atau delete oke seperti ini kita tekan video overlaynya seperti ini kemudian kita hapus latar belakang atau hapus background penghapusan otomatis setelah tanda tanda hijau ini centang hijau kita pilih lagi centang yang putih ini jadi dia otomatis seperti ini ya teman-teman sepatunya hilang teman-teman kita adakan dulu sepatunya kita tekan videonya kita pilih oke kembali hapus latar belakang atau hapus background kemudian kita pilih penghapusan khusus kemudian ukuran kuasnya kita perkecil kita pilih kuas kita tekan objeknya di layar ya teman-teman seperti ini jadi untuk kita adakan sepatunya khusus sepatunya ya seperti ini teman-teman kita kita arsir sepatunya seperti ini oke setelah centang hijau kita matikan dulu ini matanya teman-teman kemudian kita pilih centang putih oke seperti ini kemudian kita tekan lagi objeknya kita pilih keyframe teman-teman keyframe oke seperti itu kita jalankan videonya seperti ini pas ujung objeknya ini kita tekan lagi kemudian kita geser ya kita perkecil teman-teman seperti ini kita perkecil oke sudah kecil kita geser ke atas teman-teman ke atas sampai objeknya hilang oke seperti ini kita coba dulu ya teman-teman atau kita tes dulu hasilnya bagaimana kita bisukan dulu videonya oke oke objeknya sudah terbang ya teman-teman dan sangat smooth sekali sangat mudah untuk diikuti teman-teman setelah itu kita export dulu teman-teman kita export oke sambil menunggu selesai kemudian kita pilih lagi proyek baru kita masukkan video yang sudah kita edit ya teman-teman kita pilih videonya kita tambah oke sedikit kita sudah masuk kembali di aplikasi kepatnya kemudian kita mau realistis ya teman-teman kita pilih efek efek video kita pilih black flash teman-teman black flash oke setelah layar seperti ini kita pilih black flash ini ya teman-teman oke kita pilih tanpa cintang kita sesuaikan teman-teman jadi pada saat objeknya melompat ya oke 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 seperti itu teman-teman kemudian kita tekan videonya utamanya ya teman-teman kita tekan videonya kita bagi kita bagi seperti itu untuk posisi efek asapnya ya supaya lebih realistis lagi kita tambah kita ambil efek asapnya efek asapnya ini tahannya banyak di YouTube ya bisa di download teman-teman kita tekan video asapnya kemudian kita pilih overlay jadi kita jadikan overlay kemudian kita tekan lagi video asapnya kita hapus latar belakang ya teman-teman atau hapus background kita pilih hapus latar belakang kemudian kunci kroma oke kita tekan di layarnya teman-teman otomatis seperti ini kita sesuaikan ya atau kita hilangkan sedikit yang warna hijaunya kita pilih intensitas oke seperti ini teman-teman kemudian tanda centang ini kemudian kita kasih kecepatan ya teman-teman kita tekan video asapnya kemudian kecepatannya itu kita samakan diatas ya 2,7 second jadi kita jadikan 2,7 second kita geser ke kanan ya teman-teman kita pilih 2,7 second ya seperti itu 2,7 second ya oke pas ya 2,7 second teman-teman kita pilih tecentang putih lagi jadi dia posisi asapnya pas ya sama layar yang diatas atau kita kurangi sedikit ya oke seperti itu kemudian untuk menghilangkan hijaunya lagi ini kita tekan asapnya video asapnya kita pilih sesuaikan sesuaikan kita pilih kita pilih lagi HSL kemudian yang hijaunya kita pilih saturasinya kita geser ke kiri ya mentok ke kiri teman-teman kemudian cahayanya kita geser mentok ke kanan seperti ini oke tanda centang lagi kita posisikan asapnya ya teman-teman pada saat objeknya mau terbang seperti ini oke kita coba dulu apakah sudah realistis teman-teman oke kita kurangi musiknya ya kita kurangi musik asapnya kita kasih 10 seperti ini asapnya ini teman-teman mentahan asapnya ini yang grand asapnya ini banyak ya teman-teman bisa download di YouTube pilih saja mentahan untuk asap ya oke kita coba ya dari awal teman-teman apakah sudah smooth atau realistis oke teman-teman saya kira videonya sudah selesai sangat mudah ya teman-teman untuk di ikuti jangan lupa like ya teman-teman like comment subscribe dan share ya untuk perkembangan channel saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa kita ekspor oke teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati ya